bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mahasiswa hari ini saya ingin berdiskusi tentang agonistic behavior yang merupakan bagian dari innate behavior agonistic behavior ini merupakan suatu tindakan fisik atau tindakan ancaman yang dilakukan oleh individu hewan dan biasanya proses dari agonistic ini akan dapat menyebabkan rasa sakit atau cedera dari hewan lainnya beberapa perilaku agonistic pada hewan ini terkait berhubungan dengan perilaku penyerangan ancaman atau bisa juga pertahanan jadi bentuk pertahanan diri dari lawan atau predator baik dalam bentuk lari melarikan diri atau diam atau menyerang jadi pada saat hewan merasa terancam maka dia akan menunjukkan perilaku agonistic dimana fungsi perilaku agonistic ini di dalam hidup hewan yang utamanya yang utamanya adalah untuk mendapatkan sumber makanan atau mempertahankan makanan atau mempertahankan wilayah makanannya dia yang kedua adalah untuk mendapatkan akses lawan seks atau pasangan seksual kemudian yang ketiga untuk membangun dominansi sosial jadi di dalam kawanan sosial maka perilaku agonistik juga dapat dilakukan oleh hewan untuk membangun sosial hirarki kemudian juga untuk memenangkan teritori jadi melawan pek lainnya atau kawanan lain dalam perebutan suatu wilayah tertentu pada musim tertentu biasanya sekawanan hewan saling berebut wilayah yang dimana wilayah tersebut merupakan sumber makanan yang melimpah gitu ya dan yang terakhir juga perilaku agonistik ini muncul ketika mereka dituntut untuk memproteksi atau melindungi anak-anak mereka dari serangan predator yang pertama tipe dari sosial maaf yang pertama dari tipe agresi yang dilakukan oleh hewan yang merupakan inept inept behavior itu adalah sosial agresi tentu saja sosial agresi ini ditunjukkan oleh hewan sosial ya sosial agresi ini adalah suatu perilaku yang menunjukkan siapa yang paling dominan di dalam satu kawanan tersebut gitu ya maka tidak menutup kemungkinan satu individu dengan lainnya itu akan saling ber tempur gitu ya di dalam meningkatkan ya kontribusi peran dari dominansi sosial yang ada di dalam komunitasnya ya atau juga misalnya dalam rangka untuk meningkatkan jumlah dari kawanannya ya misalnya ada dua kawanan masing-masing berjumlah lima ya kemudian pimpinan dari kawanan masing-masing melakukan sosial agresi sehingga akhirnya dua kawanan tadi yang tadinya memiliki dua leader gitu ya maka bergabung menjadi satu dengan satu leader sehingga kawanannya menjadi lebih besar gitu ya kemudian tadi sudah saya sampaikan tujuannya adalah untuk membentuk hirarki sosial ya atau juga untuk meningkatkan jumlah jumlah dari kawanan pada hewan sosial ya yang kedua adalah territorial aggression ya sesuai namanya territorial aggression ini adalah suatu metode dimana hewan ataupun sekelompok hewan itu melindungi atau merebut gitu ya jadi dalam rangka agresinya dalam rangka melindungi wilayahnya dari spesies lain atau spesies yang sama tapi dari kawanan yang lain atau merebut gitu ya nah biasanya batas territorial ini ditandai oleh banyak sekali metode pada berbagai jenis hewan seperti misalnya kalau burung itu dengan suara jadi ada suara-suara yang dikeluarkan oleh leader ya dari kawanan burung itu untuk menandakan ini adalah wilayah kekuasaannya dia atau misalnya dengan melalui aroma ya aroma dari pheromon yang dikeluarkan baik berupa urin ya ataupun kelenjar keringat itu yang disekresikan oleh mamalia ya itu biasanya akan mensekresikan dengan menggosok-gosokkan badannya di area pohon ataupun tanah untuk menjadi marking atau penanda bahwa itu adalah wilayah kekuasaannya nah kemudian hal itu akan mencegah penyusup ya atau mencegah hewan-hewan di luar kawanan untuk masuk ke wilayahnya dan jika terjadi intruder atau penyusup masuk ke dalam wilayah maka akan terjadi perilaku agresi ya baik berupa kejar-kejaran atau pertarungan untuk apakah diizinkan hewan penyusup tadi masuk ke dalam wilayahnya atau justru intruder tadi akan merebut wilayah kekuasaannya ya jadi melindungi hewan terhadap wilayah rumahnya itu yang dilakukan atau yang ditujukan dari perilaku agresi teritori nah di dalam perilaku teritori ini sifatnya bervariasi ya jadi tergantung pada dorongan fisiologi hewan ya apakah memang tujuannya adalah untuk memperbesar wilayah homeranging gitu ya atau untuk merebut wilayah atau bisa juga untuk meningkatkan jumlah mates yang bisa dikawinkan dalam satu pack gitu ya dalam satu kawanan ya sehingga apa akibatnya bisa terjadi dalam kawanan itu timbul persaingan gitu ya ya nah diantara kawanan-kawanan yang saling berebut wilayah tadi itu dorongannya adalah ketika sumber daya makanan biasanya minim ya jadi masuknya kawanan lain dia untuk berusaha mengambil wilayah yang memiliki sumber bahan makanan yang banyak atau karena misalnya sumber pasangan kawin yang banyak jadi ada satu kawanan A dan kawanan B kawanan B adalah intruder penyusup yang akan merebut wilayah kekuasaan kawanan A karena betina di kawanan A itu sangat banyak jadi sumber pasangan seksnya sangat banyak dan itu maka akan terjadi territorial aggression ya begitu juga kalau pada bangsa burung ya pada bangsa burung itu yang bersarang secara komunal gitu ya secara seperti misalnya burung camar gitu ya nah itu juga memungkinkan terjadinya perebutan wilayah gitu ya jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup primer dari individu ataupun kawanan pek itu maka terjadilah perilaku agresi nah yang ketiga adalah rasa sakit atau rasa takut yang menginduksi atau rasa agresi yang diinduksi oleh rasa sakit atau rasa ketakutan pada hewan jadi tidak selalu disebabkan oleh perilaku agresi itu sebagai subjek tapi kadang bisa juga sebagai objek dimana pada saat tubuh hewan mengalami kesakitan atau ketakutan karena faktor misalnya pengalaman biasanya learn behavior maka dia akan nantinya akan merasa sakit nah ini akan direspon dalam bentuk agresi agresi yang diinduksi oleh rasa sakit atau takut nah ini basicnya adalah instinct jadi instinct dimana hewan ini akan menggunakan instinctnya untuk meradar apakah dirinya dalam terancam oleh bahaya atau rasa sakit maka dia akan bereaksi dalam bentuk agresi kalau anjing menggigit misalnya untuk melindungi dirinya gigitlah sebelum digigit atau misalnya juga kita temukan pada saat dokter hewan melakukan pengobatan terhadap luka atau abses yang ada pada hewan pada saat proses pengobatan tentu akan timbul rasa nyeri rasa nyeri ini yang kemudian merangsang hewan untuk defense untuk melindungi dirinya dari rasa nyeri tadi maka dia melakukan agresi disini bisa kita lihat saya ambil dari animal pain awareness month disini ada beberapa gejala yang menunjukkan terutama untuk hewan pets anjing kucing ketika ekspresi hewan dalam kondisi ekspresi seperti ini dia dalam keadaan rest istirahat atau pada kucing melengkungkan tubuhnya kita bisa lihat punggungnya ditekuk sedemikian hingga dia sedang mengalami kesakitan ini adalah ekspresi ansias rasa nyerinya cukup membuat dia tidak nyaman kemudian kalau pada melihat ekspresi seperti ini kuping kupingnya berkontraksi kemudian matanya kupilnya juga kemudian tetapi badannya direbahkan karena dia sedang merasakan sakit ini harus dihentikan atau misalnya kita tidak boleh mengganggu bulu-bulunya juga bisa dilihat bulunya berereksi ini merupakan tanda bahwa kucing sedang mengalami rasa nyeri maka sebisa mungkin kita tidak mengganggu hewan dalam keadaan nyeri pasti akan meningkatkan reaksi agresifitas pada hewan begitu juga pada anjing dengan merebahkan badannya tapi dia memasang posisi atau postur siap dan waspada nah ini posisi anjing bisa dilihat mata telinga kemudian juga posisi kaki depannya walaupun dia sedang tiduran itu memasang sikap waspada sehingga dia tidak ingin ketika ada pengganggu atau intruder maka dia akan siap menyerang dan ini adalah natural respon dari hewan yang memiliki rasa sakit kemudian yang keempat ada irritable aggression irritable aggression ini sebenarnya bagian dari pain kita lihat bahwa kucing digambar pasca treatment karena perlukaan kemudian dibalut artinya dia dalam keadaan sakit atau hewan-hewan tua atau hewan yang sedang mengalami kelelahan kita lihat pada gambar anjing di bawah dia sedang mengekspresikan agresi tetapi lihat bahwa punggungnya membungkuk membungkuk kemudian dia agak sedikit turun pada kaki belakangnya nah ini menunjukkan bahwa dia sedang menahan sakit menahan sakit dan dia juga sedang kaki kanannya satu terangkat menahan sakit pada area kaki dan badannya sebenarnya sedang tidak kuat tapi perilaku agresi ini ditunjukkan sehingga para pengganggu diharapkan segera menghilang sehingga dia bisa segera beristirahat jadi hewan-hewan yang tua atau yang lelah atau lagi sakit itu bisa muncul sifat agresinya ketika hewan-hewan tersebut secara insting mengalami gangguan sehingga rasa sakit ataupun kelelahannya atau rasa ingin istirahatnya terganggu nah yang kelima ada maternal aggression maternal aggression itu adalah perilaku yang ditunjukkan oleh induk oleh induk baik ibu ataupun ayah untuk menjaga anak-anaknya dari ancaman baik predator ataupun dari induk lainnya biasanya induk dengan induk saling menyerang atau bahkan dari ayahnya karena male biasanya nanti ada perilaku mengganggu anak-anaknya nah ini adalah di maternal aggression jadi tujuannya untuk melindungi anaknya selain dari induk lain juga dari pejantan atau ayahnya berbagai cara ada berbagai periode kritis di dalam hewan yang menunjukkan atau sangat sensitif terhadap adanya perilaku maternal aggression kalau pada bangsa Roden itu ditunjukkan misalnya pada saat 5 menit 5 menit jantan hewan jantan dimasukkan ke dalam ditempatkan ke dalam kandang betina ini pada hewan kelinci pada marmut tikus juga demikian ketika tikus beserta anak-anaknya kemudian dimasukkan ada pejantan baru pejantan yang masuk maka 5 menit pertama itu adalah periode kritis munculnya perilaku maternal aggression karena secara insting ibu itu akan menangkap signal bahwa si pejantan ini akan memakan atau infantis memakan anaknya dan bagaimana kemudian ibu menyelamatkan anak-anaknya melindungi anak-anaknya apakah dengan memindahkannya pada area pojok kemudian di burowing ditutupi dengan liter atau alas kandang makanya pada saat betina biasanya menjelang lahir dia mempersiapkan area kandang dengan bahan-bahan yang bisa selain menghangatkan kemudian menyerap cairan pasca partum cairan placenta beserta placenta dan darah semua keluar juga dapat menutupi anak-anaknya jika terdapat ancaman dari predator ataupun dari pejantan lain beberapa tahap bisa dilakukan dalam sehari atau mungkin beberapa hari atau sepanjang hari itu dilakukan oleh betina yang baru melahirkan jadi perilaku agresi ini ditunjukkan pada periode-periode awal postpartum karena memang itu adalah waktu kritis dimana bau darah atau bau anak yang baru lahir itu merangsang pejantan untuk bisa attack memakan anak-anaknya ini bisa beberapa penelitian sudah melakukan pengamatan misalnya kapan waktu berapa banyak penyerangan atau yang muncul dari penyerangan yang dilakukan oleh betina dalam melindungi anak-anaknya kemudian juga bagaimana perilaku menghilangkan ancaman itu juga sudah banyak sekali dilaporkan di jurnal-jurnal ilmiah nanti akan saya berikan kemudian setiap kali serangan itu merupakan stimulus stimulus terhadap maternal agresi sehingga ibu dapat melindungi anaknya dengan segera dan ini dapat menimbulkan rasa stres dan rasa ketakutan jadi kalau perilaku agresi itu stres dan ketakutan maka wujudnya kita bisa lihat bahwa pada saat hewan menunjukkan maternal agresi dia juga ditunjukkan dengan meningkatnya piloereksi atau bangunnya atau berkontraksinya rambut-rambut pada sepanjang tubuh hewan sehingga selain dari postur tegap kalau pun hewan tidak mengalami atau misalnya tidak dapat berposisi tegap bangun maka dia akan mengpiloereksikan berkontraksi seluruh rambut-rambut pada area muka wajah dan tubuhnya itu menandakan bahwa hewan dalam posisi agresi yang ke-6 itu adalah sexual aggression sexual aggression ini merupakan bisa merupakan kompetisi diakibatkan oleh kompetisi diantara pejantan untuk memperebutkan pasangan seks atau bisa juga sexual aggression ini terjadi berupa sexual violence jadi terjadi terhadap pasangan kawin biasanya ini pada heteroseksual nah male itu mengintimidasi betina di dalam proses kawinnya jadi seperti ada sexual harassment gitu dan beberapa penelitian sudah dilaporkan pada beberapa spesies terjadi sexual harassment oleh male oleh pejantan terhadap betina pada saat proses kawin dari mulai intro sampai dengan selesai kawin terutama pada bangsa kucing yang sering sekali berhubungan dengan sexual violence ini setelah saya sampaikan pernah dilaporkan bahwa paksaan sexual itu sering sekali terjadi terutama pada hewan pejantan pada foto foto ini terlihat bahwa bangsa primata ini bersifat sangat agresi bahkan menyakiti menggigit memelintir betina pada saat babon ini ingin melakukan atau mengawini betina ada beberapa studi yang menjelaskan perilaku agresif pada male babon ini pertama adalah feromon yang dikeluarkan oleh betina pada saat siklus dimana siklus birahi hormon estrogen akan merangsang tercium oleh pejantan dan akan merangsang sikap agresi agresi seksual muncul karena terangsang oleh feromon yang dikeluarkan pada saat betina mengalami siklus estrus dan proses siklus estrus ini akan membuat perdarahan bleeding pada wanita ini juga bau dari darah wanita bau darah wanita betina ini akan juga meningkatkan agresifitas pada pejantan dan juga ada juga pendapat atau hipotesis yang menyatakan bahwa sifat agresifitas pada pejantan ini meningkatkan kesuksesan proses perkawinan jadi bahwa semakin agresif pejantan maka proses kawinnya akan sukses mencapai puncak jadi harapannya seperti itu beberapa hipotesis dan ini sudah disampaikan di beberapa artikel penelitian tentang apa yang menyebabkan seksual agresi pada jantan oleh kepada betinanya yang ketujuh itu adalah infanticide jadi infanticide ini adalah memakan anaknya jadi hewan dewasa membunuh anaknya baik anak baru lahir atau anak yang para dewasa ini sangat natural ditemukan dan dilaporkan pada hampir semua jenis hewan baik roti vera yang mikroskopik kemudian pada serangga kemudian ditemukan juga pada ikan amfibi burung bahkan mamalia jadi hampir semua hewan pernah dilaporkan memiliki perilaku infanticide atau membunuh infanticide ini bisa dilakukan baik oleh pejantan induk induk jantan ataupun induk betina jadi tidak harus jantan saja atau harus betina saja jadi memang pada manusia juga sama jadi bisa saja dipraktekan oleh ibu ataupun ayah yang membunuh anaknya sendiri biasanya dorongannya diakibatkan adalah dorongan konflik karena ada konflik seksual atau misalnya karena adanya perebutan seksual dari pasangan lain yang datang sebagai intruder atau sebagai penyusup kemudian juga bisa juga disebabkan oleh adanya keuntungan yang diperoleh setelah dia memakan anak bayi atau anak yang baru dilahirkan misalnya setelah ini kalau yang ini dorongannya adalah learn behavior jadi setelah dia memakan pertama kali si hewan merasakan tubuhnya bugar begitu juga pada manusia pertama dia memakan janin dia merasakan ada perubahan di dalam sistem tubuhnya menjadi bugar maka itu akan menimbulkan edik menimbulkan suatu persepsi atau perilaku untuk dia mengulangi kembali memakan anak-anak yang baru dilahirkan jadi ini memang secara natural bahwa hewan itu memiliki perilaku infantiside terlepas dari kecenderungan infantiside ini biasanya ditunjukkan pada anak-anak yang relatif lemah atau sakit-sakitan atau anak-anak yang kalau pada hewan menyusui yang tidak kebagian puting susu ibunya maka dia akan cenderung kecil tidak berkembang dan lemah nah ini yang kemudian menjadi merangsang hewan yang lebih dewasa atau induknya untuk memakan anaknya baik saya rasa untuk pembahasan tentang agresif behavior yang didorong oleh inek behavior cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh